Pemirsa Polres Kebumen, Jawa Tengah menangkap seorang pria yang tega membunuh ayah kandungnya. Diduga pelaku sakit hati karena merasa dilantarkan sejak kecil. Pria berumur 41 tahun berinisial N warga desa Selogiri Kebumen, Jawa Tengah ini berhasil ditangkap tim Satraskim Polres Kebumen di tempat persembunyiannya pada Kamis pagi. Diduga sakit hati dan dendam lantaran merasa tidak pernah dirawat sejak kecil, N tega menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri berinisial K 73 tahun. Emosi N bertambah lantaran sang ibu sudah lama meninggal dunia. Dari tangan tersangka polisi menyita barang bukti berupa satu bilah golok, sabit dan batu yang digunakan N untuk menghabisi nyawa korban. Motif ini sakit hati atau dendam dari pelaku kepada korban karena korban ini sejak kecil tidak dirawat oleh ayah kandungnya dan merasa ditilantarkan. Sehingga pada saat itu terjadi percekcokan di rumah korban di kesamatan Karanggaya. Ini jadi motifnya dendam karena merasa tidak diperhatikan sejak kecil oleh ayahnya dan ditambah lagi ibu dari korban ini sudah meninggal dunia dan tidak pernah dirawat oleh korban ayah kandungnya. Sehingga itu yang memicu emosi dari pelaku untuk melakukan tindakan pembunuhan. Sebelumnya warga desa Selogiri Kebumen Jawa Tengah dibuat geger dengan pembunuhan ayah kandung oleh anaknya sendiri pada Rabu pagi. Saat kejadian tetangga sempat mendengar cekcok antara korban dan pelaku yang diikuti penganiayaan kepada korban. Hingga akhirnya sang ayah ditemukan meninggal dunia dengan luka parah di bagian kepala. Akibat perbuatannya pelaku terancam dikenakan pasal 338 KHP Subsidiar 351 ayat 3 dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup. Dari Kebumen Jawa Tengah, Devri Rohimawan, Jurnalis NTV, melaporkan.